Shalom dan puji Tuhan sudah atas kebaikan Tuhan bersetia kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat pikiran cirgas dan semangat yang berkebar-kebar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah Jadilah pendoa syafaat Mengapa? Bagaimana? Firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat 1 mengatakan Pertama-tama aku menasihatkan Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang Nah saudara bacaan kita ini kita boleh baca dalam 1 Timotius Pasal 2 ayat 1 hingga 7 Ini merupakan salah satu nasihat Paulus kepada anak muridnya Timotius untuk menjadi pendoa syafaat Ilustrasi Doa syafaat biasanya menjadi salah satu bahagian dalam acara kebaktian Doa ini biasanya agak panjang karena mencakup berbagai topik doa Bagi sebahagian orang doa ini mungkin membosankan dan bikin mengantuk Apalagi jika mereka tidak mengerti makna doa syafaat itu Saudara Berdoa syafaat bererti kita berdoa untuk orang lain Kita berdiri di hadapan Tuhan demi kepentingan orang lain Seorang pendoa syafaat ibarat orang tengah Juru damai, pembela, mediator atau juru runding yang berusaha memohonkan pengampunan dosa belas kasihan, pembelaan, perlindungan atau berkat Tuhan untuk seseorang atau sekelompok orang Kristus adalah satu-satunya pendoa syafaat untuk manusia Dia mendamaikan dunia yang berdosa dengan Tuhan Melalui karya kematiannya Dengan beriman kepadanya Orang-orang percaya menjadi imamat yang rajani Yaitu anak-anak sang raja yang berperanan menjadi mediator Antara orang berdosa dengannya Melalui Kristus kita beroleh ekses tanpa batas kepada Tuhan Untuk memohonkan apa sahaja Bukan hanya untuk diri sendiri Tetapi juga untuk orang ramai Saudara, sebab itulah Paulus menasihatkan Timotius untuk berdoa syafaat untuk semua orang Termasuk untuk para pemimpin, kerajaan atau pemerintah Sebab jika mereka hidup benar Maka ramai orang akan merasa kesannya atau dampaknya Dengan berdoa syafaat Kita diajar untuk peduli dengan orang lain Mengasihi mereka Serta menginginkan kebaikan untuk mereka Itu sebabnya saudara pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa sebagai orang percaya Peranan ini merupakan satu penghargaan dan kehormatan Sekaligus menjadi tanggung jawab kita Untuk rela dan siap sedia Untuk menjadi pendoa syafaat Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur Kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia memberikan kita kekuatan, kemampuan Untuk menjadi seorang pendoa syafaat Yang siap sedia Saudara, mari kita tetap setia Tetap semangat, tetap positif, tetap sihat Sampai Maranata Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak syurgawi terima kasih Kena memampukan kami Menjadi pendoa syafaat Yang siap sedia selalu Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya